Intro Buat saya sih ini merupakan pengalaman dirawat di rumah sakit paling lama ya Saya udah 5 kali diswep dan 5-5 nya itu positif semua Sempet takut karena kok virusnya tuh kuat banget nempel di badan saya Jadi sempet takut ini bisa sembuh gak ya, bisa sembuh gak ya, kapan sembuhnya Ini hari isolasi bapak ke-22 Ya lama sih, kasihan juga Bapak disana gak bisa ngepang-ngepain Sudah 2 tahun saya tidak bertemu keluarga saya Karena pekerjaan saya di luar negeri Saya pulang dengan harapan bisa berkumpul dengan keluarga, bersama ibu Tapi belum lama kami bertemu kembali Kami masih harus dipisahkan lagi karena wabah virus corona ini Saya adalah pasien nomor 10 di kota Cirebon Sekaligus pasien pertama yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona Hari ini adalah hari ke-38 Saya di isolasi di rumah sakit daerah Gunung Jati Buat saya sih ini merupakan pengalaman dirawat di rumah sakit paling lama ya Perasaannya saat dinyatakan positif Sebenarnya saya bingung ya Bingung tuh karena saya gak ngerasa ada gejala Yang selama ini selalu saya baca di media Pada saat itu saya yang menderita sakit pengen cepat sembuh Apalagi kan di rumah takut nanti ada yang tertular juga kan Waktu itu saya masih belum terpikir covid ya mbak ya Itu gejalanya masih terus berlanjut Masih sesak, masih batuk Nah disitu akhirnya cek jarang dan dianjurkan dokter untuk concern karena ada sesak Lalu ke paru-paru Disitu katanya ada bercot Di sebelah kiri Entah infeksi atau apa Mbak harus dirawat Bagai TDP Baru kayak pecah banget perasaannya Tumpah lah nangis disitu rasanya yang gak taruan Pikirannya kok bisa saya kayak gitu Gak ada kepikiran Dan nanti tempat di isolasi itu seperti apa Yang apalagi diberitahu itu kan Seperti itu ya mbak ya Yang seolah-olah menyeramkan gitu Saya dan keluarga berstatus ODP Karena bapak saya terkonfirmasi positif covid pada tanggal 1 April kemarin Ketika itu kami shock berat Terlebih lagi ibu kami Yang saya tahu ibu punya penyakit darah tinggi Jadi ketika dia mikir terlalu berat Saya khawatir penyakitnya kamu Sudah 2 tahun saya tidak bertemu keluarga saya Karena pekerjaan saya di luar negeri Saya pulang dengan harapan bisa berkumpul dengan keluarga Bersama ibu Tapi belum lama kami bertemu kembali Kami masih harus dipisahkan lagi Karena wabah virus corona ini Setelah penetapan status ibu sebagai pasien positif covid-19 Saat ini saya mengisolasi diri sendiri Berserta bapak dan keponakan saya di rumah Di sini saya ada di kamar kapasitasnya 4 pasien Ukurannya 8x8 Tapi sejak awal dari mulai saya masuk isolasi itu kan saya sama sekali dipisah dari pasien lain Kadang kalau lagi ngerasa sendiri banget gitu Saya ngerasa sangat amat sedih sekali gitu Artinya di sini kan saya gak ada yang ngerawat kecuali perawat gitu kan Beda dengan kalau kita mungkin sakit Sakit apa dirawat Pasti kan keluarga bisa mendampingi Kalau di sini kita benar-benar berjuang sendiri Saya cuma mau bilang bahwa itu rasanya benar-benar gak enak Senyaman apapun fasilitas di rumah sakit Yang namanya diisolasi gak ada temen sendiri itu betul-betul tidak enak Jadi pilihannya ada di tangan kamu sih sebenarnya Saya memaknai proses isolasi mandiri Sebagai suatu proses Untuk lebih bersabar Untuk lebih menekan ego saya Demi kebaikan yang lebih luas Demi keluarga saya Demi masyarakat sekitar Dan ini demi orang lain Saya udah lima kali diswep Dan lima-limanya itu positif semua Sempet takut karena kok virusnya tuh kuat banget nempel di badan saya Jadi sempet takut Ini bisa sembuh gak ya? Bisa sembuh gak ya? Kapan sembuhnya? Terus yang kedua Sempet juga ngerasa khawatir sebetulnya Khawatir lebih ke keluarga Jadi data pribadi saya itu sempet bocor Tanggal 13 Maret Satu hari sebelum saya diumumkan positif Beredar di Whatsapp grup Alamat rumah Nama saya Pasti itu adalah pukulan yang terbesar yang kami rasakan pada waktu itu Jadi dibalik ruang isolasi ini Sebenarnya saya khawatir banget sih Apakah mereka bisa melalui itu? Ini hari isolasi Bapak ke-22 Ya lama sih Kasian juga Bapak disana gak bisa ngapa-ngapain Yang paling menyedihkan adalah Ketika setiap ada yang mengecek kesehatan Bapak Entah itu perawat Entah itu dokter Bapak selalu bertanya Kapan pulang? Ya Tapi mereka selalu menjawab Nanti Pak ketika hasil sudah keluar Itu kami sedih sih Kami rindu Pak Apalagi cucu Bapak Jadinya kegiatan saya selama masa isolasi mandiri kemarin itu Memang saya habiskan di dalam kamar Bagi saya Isolasi mandiri tidaklah mudah Karena bagi seorang yang extrovert Yang terbiasa melakukan berbagai aktivitas di luar rumah Dan jujur saya sangat rindu sekali untuk beraktivitas di luar rumah Untuk bertemu teman-teman Waktu hari kedua itu kan masih jauh Tapi memang Kan ada aja ya Teman-teman yang menyikilkan Ada ladang jadi bahan Bersandaan Padahal mereka gak tahu Hati kita disini kayak Hai sur gitu Kok kamu begitu Bolehlah gak suka Atau bersandain Tapi jangan Bersandain Kadang-kadang mereka gak Merasain apa yang Ternyata kita Aslain Yang lebih bikin down lagi Ketika banyak tersebar berita Waks di Whatsapp Dan di Facebook Banyak berita beredar Tentang Bapak saya Yang tidak-tidak Keluarga pasien Butuh dukungan Bukan Bukan omongan dari kita semua Wilayah yang Terdampak COVID itu Harus ditindaklanjuti Bukan dijauhi Terutama orang tua Yang men-support Bolak-balik Dari rumah Ke rumah sakit itu Lumayan jauh Sampai segitunya Gitu Padahal-padam Orang tua Tunggu Jam berapa pun Kamu Kalau misalkan Pengen WA Pengen telepon Telepon aja Apapun yang dirasain Kalau lagi Dari rumah sakit Setiap ngamak aja Jadi memang Selalu ngeluangin waktu Alhamdulillah Gak pernah Gak ada waktu Buat anaknya Setiap harinya Kami selalu menyempatkan Untuk berkomunikasi Dengan ibu Entah melalui telepon Atau video call Saya sedih Kalau ibu cerita Ibu kesepian Di rumah sakit Ibu gak ada Teman ngobrol Ingin sekali Rasanya Saya berada Di samping ibu Untuk selidari Menyelaki Atau Mengajak Ngobrol ibu Ibu saya Selalu Menanyakan Bagaimana Kondisi Bapak Namun Karena Sulitnya Akses komunikasi Ya sesekali Kami hanya Telepon Kepada Bapak Saya selalu Berdoa Untuk kesembuhan Bapak Semoga Bapak Lekas sembuh Lekas pulih Dan segera pulang Ke rumah Agar berkumpul Lagi bersama kami Di rumah Bersama cucu-cucunya Apalagi Sebentar lagi Menjelang bulan Ramadan Yang Sebenarnya Menjelang bulan Ramadan Yang sangat kami Rindu Jadi Setelah Saya itu Lima kali Disweb Berturut-turut Dan hasilnya Selalu positif Pihak rumah sakit Akhirnya Mempelajari Berbagai kemungkinan Ternyata Salah satu Aspek Yang mungkin Terlupakan Itu adalah Aspek psikologis Selama ini Kita Itu selalu Fokus Pada Pengobatan fisik Kita selalu Mencari cara Obat mana Yang paling Ampuh Untuk mengobati Virus ini Karena saya adalah Pasien paling lama Yang berada di rumah sakit ini Akhirnya Pihak rumah sakit itu Memberikan saya Layanan counseling Bersama psikolog klinis Mungkin mereka khawatir Bahwa semakin lama Pasien Di isolasi itu kan Pasti mentalnya Semakin burun Disitu akhirnya Saya bilang ke rumah sakit Bahwa Metode ini Cukup efektif Untuk meningkatkan semangat Artinya bukan cuma Pengobatan fisik saja Tapi juga Pengobatan mentalnya juga Ini satu kesatuan Ini gak bisa dipisah Terus kejadian Yang mengharukan lagi adalah Kemarin tanggal 11 April Saya dipanggil dokter Dipanggil dokter Terus dokter itu Ngumumkan hasil Swipe saya yang ke-6 Nah alhamdulillah Hasil swipe yang ke-6 Itu negatif Nah ketika dokter bilang Bahwa Hasil swipe kamu negatif Itu yang seneng Itu bukan cuma saya Jadi perawat yang berdiri Di belakang dokter Itu semuanya Pada seneng gitu loh Mereka pada Tumpuk tangan Yes Akhirnya Kita semua tuh Ngeliat bahwa Kesembuhan satu pasien Itu merupakan Kerja kolektif Jadi bukan cuma Bergantung pada pasiennya Tapi itu kan adalah Kerja dari tim dokternya juga Kerja dari tim perawat Ada dukungan keluarga Support lingkungan Teman-teman Terima kasih